Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan melanjutkan mengurai tajwid surah An-Nisa ayat 101 bagian pertama Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid Dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke Disini ada hukum tajwid namanya matubi'i zahiri Karena ada alif yang sebelumnya berbaris fathah Maka cara bacanya dipanjangkan zalnya dua harukat saja Wa iza barab Huruf ro dibunyikan secara tafhim karena ro berbaris fathah Maka cara bacanya ditebalkan Pangkal lidah kita angkat Wa iza barab Kemudian ada bak sukun yang dihukumi dengan kolkolah sugro Karena ada huruf kolkolah yaitu ba yang sukunnya sukun asli Dan ada di tengah bacaan Maka dibacanya dipantulkan dengan pantulan yang kecil Ba 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 tum tum Ada hukum idhar syafawi Karena ada mim sukun yang menghadapi huruf selain mim dan ba Disini hurufnya adalah huruf fa Maka mim sukun dibaca secara jelas Jadi masih bunyi em dan tidak perlu ditahan Wa iza ba 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 tum fil Fi jika kita berhenti di fi hukumnya adalah mahtobi'i zahiri Sebab ada yak sukun yang didahului baris kasroh Jadi huruf ini sebetulnya adalah huruf mad yang huruf yak sukun Maka kalau berhenti dibacanya panjang Dua harukat fi Tapi jika wasol Madnya ini gugur Fi nya dibaca pendek Fil Namanya takhalus bilhadfi Kenapa sebabnya? Karena ada pertemuan dua sukun Sukuun pertama huruf yak sukun Sukuun kedua lam sukun Sukuun ketemu sukun gak bisa dibaca Sehingga sukun pertama dilepaskan huruf madnya Dilepaskan secara bunyinya Sehingga fi nya ini dibaca pendek Fil Kemudian ada hukum alif lam yang dinamakan dengan alif lam komariyah Karena alif lam menghadapi huruf komariyah yaitu hamzah Maka lam dibaca dengan jelas Jadi bunyi asal L dan tidak ditahan Fil Kemudian selanjutnya ada waksukun yang dibaca secara tafkhim Karena huruf sebelumnya berbaris fathah Maka dibacanya ditebalkan Pangkal lidah naikkan Fil Al Difalai Kemudian berikutnya ada harfulin Atau huruf lin ya Karena ada yak sukun yang sebelumnya baris fathah Maka dibacanya ini cukup kita lembutkan saja Lay Falaysa alay lay Kemudian disini juga sama huruf lin Sebab ada yak sukun yang sebelumnya baris fathah Maka ini bacanya cukup lembut atau lunak saja ya Kemudian berikutnya ada hukum idhar syafawi Karena ada mim sukun yang dihadapannya bukan huruf mim Bukan huruf ba selain mim dan ba Kebetulan disini hurufnya adalah jim Maka cara membunyikan mim sukunnya adalah dibaca dengan jelas M nya Ya alaykum Alaykum juna Naa Mabdo bi'idhohiri Karena ada alif didahului baris fathah Makanun panjangkan dua harokat Juna hun hun Berikutnya ada hukum idhar halki Karena ada tanwin dhammah yang menghadapi huruf halki atau huruf tenggorokan yaitu hamzah Hamzahnya alif dengan harokat fathah ya Maka tanwinnya ini kita bunyikan dengan jelas Jadi masih bunyi N dan tidak perlu ditahan Juna hun Al Berikutnya ada hukum ikhfa akrab Karena ada nun sukun yang menghadapi huruf T Maka bunyi nun sukun disamarkan Samar-samarnya kemana? Ke makroj huruf T Jadi ujung lidah kita hampir menyentuh pangkal gigi seri atas Makroj dari huruf T Tapi belum menyentuh masih ada jarak Baru mau Samar disertai bunyi dengung Bunyi yang masuk hidung Tapi bunyi yang masuk hidungnya masih sedikit dengan Dibandingkan dengan aliran suara yang keluar dari mulut kita Kemudian ada hukum kolkolah sugrok Karena ada huruf kolkolah yaitu kof Yang sukunnya ini sukun asli dan ada di tengah bacaan kita Maka cara bacanya adalah dipantulkan dengan pantulan yang kecil Ata kosuru Huruf obo dibunyikan secara tafhim Karena roh berbaris nommah Maka cara bacanya adalah tebal Pangkal lidah angkat Ru Ata kosuru Kemudian disini juga ada hukum mad Madnya adalah Mato bi'i zahiri Karena ada waw sukun yang didahului baris nommah Maka huruf roh ini panjangkan dua harokat Ata kosuru minas Lalu berikutnya ada hukum aliflam Nama hukumnya adalah aliflam syamsiyah Karena aliflam menghadapi huruf syamsiyah yaitu sod Maka cara bacanya aliflam ini jangan dibaca Masukkan langsung ke sod Atau disebut dengan idgham syamsiyah Minal solah Apabila berhenti disini hukumnya adalah mad arid li sukun Ini jawaban pertanyaan hari kemarin Kenapa mad arid li sukun? Karena ada huruf mad yaitu lam dengan harokat fathah Mato bi'i muqaddar ya Ketemu sama huruf yang disukunkan karena wakuf Yaitu huruf ta Kalau berhenti jadi sukun jadi ha Solah Maka dipaca panjang lamnya boleh dua, boleh empat, boleh enam harokat Asal konsisten dalam sekali bacaan Solah Dan wawunya ini jangan dibaca Kemudian di atasnya ada tanda wakuf Nama tanda wakufnya adalah alwaslu awla Yang artinya melanjutkan bacaan lebih utama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum junaah Kemudian sebabnya apa dan bagaimana cara membacanya Sadaqallahul azim Wa bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh